oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada video kali ini ya dan bakal coba update lagi ngebahas lagi masalah ya blacklist guys atau eh sepil-sepil ya bongkar bongkar info terbaru mengenai blacklist apa itu blacklist dan cara terbaru ya untuk mengatasi blacklist cara keluar dari blacklist cara keluar dari server cheat ya setelah update di tahun 2024 ini akan karena ini ya berkembang mulu guys dan terus ada update-nya ya Nah tapi sebelum masuk ke inti videonya sebelum kita bahas guys siapin dulu copy kalian ya dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan like komentar dan di subscribe dulu ya sebagai uang parkir kalian ya dan sebagai dukungan kalian terhadap Daniel atau biar channel Daniel juga makin berkembang lagi ke depannya ya pokoknya makasih banyak buat kalian semua dan aku doain buat kalian yang udah paket lengkap akunnya mudah-mudahan ya cepet normal cepet keluar kembali dan cara ini beneran berhasil buat kalian-kalian semua dan eh ini murni temen-temen jujur 100% ini aku share adalah pola pengalaman ya jadikan aku udah bahas eh cara-cara kayak gini banyak gitu dan ada yang beberapa yang komen ya ada yang komen berhasil dan ada juga yang komen cara mereka sendiri makanya aku bakal nge-share juga ya ilmu yang aku dapat dari komen-komen kalian dan aku bakal nge-share kira-kira cara seperti apa aja yang work ya dan ada banyak cara seharusnya yang bisa kalian lakuin tergantung akun kalian nanti work di cara yang mana nanti kalian bisa coba satu-satu ya karena beda device atau beda penyebab nah untuk cara membukanya juga pasti beda-beda yang misalkan penyebabnya karena menggunakan cheat menggunakan config mabar sama cheater dilaporkan dan lain-lain teman-teman ya karena kan semua penyebab itu itu ya berbeda-beda gitu jadi cara membukanya ya otomatis berbeda-beda juga tergantung yang mana yang cocok ya nah eh untuk yang pertama kok bakal bahas ya yang pertama itu apa-apa itu blacklist jadi blacklist itu guys ini aku bahas ingat aja ya blacklist itu atau eh server cheat atau daftar hitam nah inilah server dimana kalian paras para orang para player yang melakukan kecurangan nah kecurangan ini dalam tanda kutip ya pernah melakukan config pernah pakai config cheat atau file apapun yang memodifikasi file apapun mabar sama cheater atau mungkin aja dilaporkan sama orang lain sembarangan atau mungkin aja pakai pihak ketiga pakai reggae pakai panel dan lain-lain teman-temannya itu semua bisa dianggap ya kecurangan atau ya memodifikasi lah apapun file-file modifikasi apapun ya sehingga eh apa namanya akun kalian yang melanggar gitu cuy seperti itu nah itu adalah pelanggarannya sehingga akun kalian nanti akan diberi hukumannya karena sebab itu akan diberi hukuman yang berupa blacklist nah blacklist nantinya kalian disatukan lah dalam satu server sehingga kalian itu para yang kena hukuman dan seperti ini para pelanggar yang melakukan kecurangan seperti aku sebutin tadi bakal disatuin ya dalam satu server yang namanya server cheat ya harus server blacklist lah nah itulah kenapa kalau misalkan ada yang bilang ya Bang kenapa aku masuk server cheat tapi kalau aku main ketemu cheater mulu ketemu config mulu ketemu eh orang yang curang mulu Nah kenapa karena kalian yang disatuin dalam satu server yang sama sehingga kalau kalian main kalau kalian emang bisa main ya bisa gas nantinya akhirnya dalam satu mesi itu kan bakal dapat ya beberapa orang atau semua orang yang pernah melakukan kecurangan dan kebetulan ada yang belum menghapus konfliknya ya atau belum menghapus kitnya maka ehnya makanya akan masih ketemu ya yang pake cheat gitu dalam satu game atau dalam satu permainan kalian itu nah jadi seperti itu kemudian ya untuk eh apa namanya jadi ciri-ciri blacklist yang pertama ya kalau kan mau tahu akun kalian ke blacklist atau enggak yang pertama itu biasanya akun kalian itu diturunin ringnya ya misalkan dari Heroic atau dari apapun ya dari GM ke bronze kemudian ciri-ciri yang kedua kalian itu enggak bisa main nah kalian ada juga yang jadi jadi bisa main solo tapi kalau main squad di EBR itu enggak bisa ya enggak bisa digas kalau kita mulai itu enggak dapat-dapat match temen-temen Nah itu pun kalau kita chat di global chat pesan di global ya misalkan kita chat pesan di global nah semuanya bahas yang sama ya pasti pembahasannya eh kok aku nggak bisa main kok aku aku kayak gini aku aku kayak gini nggak bisa main udah lama kugas korengku diturunin karena ya yang ngecet di global adalah temen-temen kalian yang dalam satu server yang sama jadi mereka juga sudah terkena blacklist gitu kemudian jadi jadi yang lainnya ya kalau memang bisa main itu ketemu citar mulu dan masih banyak ya ciri-ciri like yang lainnya yang mungkin aku gak sebutin kalau kalian eh ada masalah coba komentar di bawah ya biar aku atau ber teman-teman kalian juga bisa tahu ya kira-kira ada permasalahan karena eh seperti apa dan aku bakal jawab apakah itu blacklist atau enggak atau enggak ya jadi karena aku lupa aku enggak sebutin semua mungkin yang disini untuk ciri-cirinya nah yang terakhir cara mengatasinya nih ini penting banget nih buat kalian ini kasus ini men berhasil ini nah jadi untuk cara yang pertama ya trik yang pertama yang bisa kalian lakuin nah ini enggak perlu diapa-apain nah cuman ini ya wajib juga ya sebelum di kalian update gitu jadi sebelum video apa namanya free fair update Nah itu adalah satu keuntungannya ada satu solusi buat yang kena blacklist karena kemarin ada yang komen ya sebelum eh di update prefernya jadi dia kena blacklist gitu kemudian udah pakai cara aku udah tonton video aku ya belum bisa kebuka juga udah pakai beberapa cara dua cara atau tiga cara aku share belum bisa juga dan aku bilang ya Coba tunggu setelah update aja nah jadi setelah update itu tanpa kita apa-apain kalau misalkan free fair udah face udah update nah itu kan servernya diperbaiki gitu sehingga akun kalian itu bakal otomatis bakal normal lagi nah jadi akunnya ya emang bener-bener normal lagi jadi seperti itu dan ini mungkin ya Coba bisa kalian coba juga tapi ya ini ke namanya kekurangannya ya wajib kita tunggu dulu ya sampai prepare emang bener-bener mau update update gitu Nah kalau kalian enggak mau sabaran Nah ada cara kedua dan cara ketiga ya yang biasa dilakukan sama orang-orang juga dan biasa aku share juga Nah jadi untuk cara ini kita tinggal eh nggak login ini akun kita selama 3-7 harian Nah jadi kita nggak nggak login ini akun prepare kita eh apa namanya bener-bener nggak di login inilah seperti itu cuy jadi antara minimal 7 hari lah ya minimal tujuh hari aja kalian kalau ini sama sekali nggak apa-apa kok nggak bakal ke band ya guys ya kalau emang mau ke band emang we yakin aja itu udah takdir gitu cuman aku juga udah pernah coba nggak loginin bener-bener nggak di login ya selama tujuh hari aku cuman mainin akun kecil atau akun lain dan pada saat tujuh hari kedepan aku buka akunnya udah normal lagi temen-temennya udah bisa bermain lagi gitu dan normal lagi lah seperti itu temen-temen nah kemudian saat yang ketiga tuh cara yang selanjutnya ya kalian bisa loginin tiap hari ya misalkan cara yang pertama nggak bisa acara kedua nggak bisa Nah kalian bisa coba ganti cara yang lain lagi ya Nah untuk metode ketiga ini kalian bisa loginin tiap hari ya cuman kalian main ya main non-wolf atau main training atau main mode apapun yang bisa kalian mainkan ya minimal dua game atau tiga tiga game setiap hari jadi dalam tujuh hari atau dalam dua minggu kan gituin terus berturut-turut login ke akun kalian ya tapi bermain model on-wolf atau mode apapun sosial Iceland training du minimal dua sampai tiga hari ya dalam tiga kali dalam satu hari gitu-gitu wajib berturut-turut nanti kalian bisa coba cek perbandingannya dan apakah udah terbuka atau belum dan seperti itu nah kemudian langkah yang terakhir ya atau langkah yang paling resmi dari dari Garena yang disiapin langsung dari Garena kita langsung bisa melaporkan ya permasalahan akun kita yang kena blacklist ke Garena apalagi buat kalian yang emang enggak terbukti yang enggak merasa melakukan kecurangan apapun tapi malah kena ini cocok banget ya buat cara yang resmi ini buat cara yang kita laporkan langsung langsung ke Garena sekarang otomatis kalau kita emang enggak melakukan kecurangan otomatis yang bakal dibantu dan bakal dikura apa namanya dikeluarin gitu ya ya sama karena langsung otomatis karena bakal ada itikat baiknya bakal dibantu kalian ya bakal minta maaf begitulah bisa dibilang begitu ya jadi bakal langsung diproses cepet ya Nah untuk cara melaporkan ke Garena langsung ya teman-temannya kita keluar dulu di gamenya ya login aja ke aplikasi browser guys misalkan kalian pakai aja aplikasi Google Chrome kemudian di sini kan tinggal cari aja Garena Fire support ya Nah di sini kan tinggal pilih yang paling atas Garena Fire support kemudian di sini kalian tinggal Scroll ke bawah cek di bagian tiket laporan ya di bagian game asisten kemudian di sini kan tinggal login-nya login aja ya inilah loginnya bebas aja kalaupun kalian mau login pakai akun yang sama dengan akun kan yang bermasalah itu bisa juga teman-temannya lebih bagus lagi nah disini login dulu kemudian setelah login kita tinggal kembali lagi ke bagian bawah kita klik ya tiket laporan lagi di bagian game asisten nah untuk username-nya udah enggak perlu yang penting Nah untuk pilih gamenya ini wajib dipilih Free Fire kemen kategori kalian pilih ya eh akun kemudian subkategori kendala matchmaking ya tidak dapat bermain di berangkat kuat nah disini akan bisa ya kalau misalkan akun kan terkena ban atau hack bisa dilaporkan juga ternyata teman-temannya jadi ini resmi banget gitu mantap banget nah kita pilih kendala matchmaking kemudian verid tinggal kan isi di kalian ya misalkan aku isi seperti ini ya misalkan nanti kan isi di kalian seperti ini kemudian untuk kolom-kolom nickname-nya tinggal di klik aja dan otomatisnya bakal ada sendiri untuk nickname-nya untuk unggah file screenshot-nya bisa kan ya enggak ya misalkan file kali apa namanya screenshot-an kalian saat main tapi ketemu citar mulu atau screen shoot-an profil kalian yang ringnya diturunin ataupun screen shoot-an kalian ya saat ketemu cheat-cheat gitu saat kalian bermain gitu jadi permasalahan-permasalahan kalian semua bisa ya ditambahin ke sini untuk membantu ya meyakinkan garenanya nanti kan tinggal klik ya pilih file kemudian pilih aja file nah kemudian nanti kalian tinggal pilih ya Nah kalau misalkan dipilih file seperti itu tinggal di klik aja isi pesannya ini isi pesannya penting banget ya nanti kalau kalian bisa isikan seperti ini ya bisa di eh ketik di komentar baru kan salin atau bisa di screenshot ya Nah kalau misalkan permasalahan kan banyak seperti ini bisa akan pakai semua ya cuman kalau misalkan kalian enggak mengalami semua yang enggak penting-penting yang enggak sesuai sama yang kalian amat alamin bisa kalian hapus atau yang karena alamin bisa menambahin juga ya biar lebih lengkap lagi gitu permasalahan di akun kalian nah misalkan udah seperti ini kan tinggal ya klik yang kirim aja temen-temen langsung nah sukses ya laporan kamu telah kami terima mohon menunggu beberapa saat untuk melihat status ticket laporan pada tab list ticket serta tidak mengirimkan laporan dengan data dan permasalahan yang sama berulang kali jadi kalau kalian mau di respon secara cepat ya jangan di spam ya temen-temen ya jadi sebelum dibalas kalian enggak boleh kirim lagi masalah yang sama dan permasalahan kayak gini lagi gitu cuy nah untuk mengeceknya gimana Bang jadi untuk ngecek ya apakah udah dibalas atau belum nanti kalian tinggal wajib login ya wajib login ke akun yang yang kalian login tadi di sini kemudian tinggal di klik aja ya pesannya cuy di bagian list ticket nah ini kan ada statusnya Neo gitu baru statusnya masih open nanti kalau misalkan kalian klik kalau ada balasannya dari Garena nanti bakal ada balasan seperti temen-temen yang pada saat kita inget ngeklik gitu ngecek gitu cuy sama kalau kita ya pesan-pesan biasa gitu ya pasti ada balasannya gitu jadi tinggal itu enggak aja langkah selanjutnya tinggal ditunggu balasannya kemudian tinggal ikutin aja instruksi dah dan petunjuk berikutnya dari garenanya langsung dan mungkin untuk pembahasan video kali ini sampai sini temen-temen yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ambil ilmunya aja jika ada yang kurang mohon maaf temen-temen yang disini aku cuma mau ngebantu aja mau nge-share aja ya temen-temen ya see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.